Kembali bersama kami, Mirsa, pengosongan rumah dan toko di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Penghuni menolak meninggalkan ruko, sementara pembeli ruko mengantongi sertifikat kepemilikan ruko. Paya pengosongan rumah dan toko di Desa Ardirejo, Kecamatan Sambang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berujung ricuh. Pemilik tanah Harmoko Wahid bersama dengan pengacara dan sejumlah warga membawa keluar barang-barang di dalam ruko. Sementara Kopka Bahtono bersama dengan istrinya yang menempati ruko menolak untuk meninggalkan lokasi. Kasus perbutan ruko ini berawal dari penyitaan oleh pengadilan negeri Lamongan pada tahun 2017. Namun setelah dua bulan eksekusi pengadilan, Bahtono dan keluarganya menempati lahan toko tersebut kembali. Sementara Harmoko Wahid mengaku telah membeli lahan dan bangunan seluas 364 meter persegi seharga 450 juta rupiah melalui lelang resmi pemerintah di tahun 2015. Mablas! 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 selamat menikmati